Halo semua, hari ini aku mau share ini resep nasi goreng sosis yang super enak banget, yuk let's go Untuk bahan-bahan yang harus disiapin adalah ini aku siapin 1 piring nasi putih Kemudian ini ada sosis yang udah aku potong-potong, sekitar 3 buah sosis Kemudian aku tambahin 1 butir telur Dan untuk bumbu-bumbunya ini ada bawang merah, bawang putih, sedikit terasi, dan sedikit cabai Jika kalian ingin pedas bisa kalian tambahin cabainya Dan untuk bumbu tambahannya ini aku tambahin roiko, rasa ayam, dan merica bubuk Oke, ini bumbu-bumbunya mau aku haluskan terlebih dahulu Ini mau aku ulek sampai benar-benar halus Ini bumbu yang udah aku halusin tadi Kemudian ini pertama-tama panas minyak terlebih dahulu Kemudian ini aku mau aku goreng dulu sosisnya Mau aku tumis dulu sosisnya sampai mateng Jika kalian suka bisa kalian tambahin juga basuh Atau tambahan lainnya sesuai selera Oke, ini sosisnya udah mateng Kemudian ini mau aku tumis bumbu yang udah aku lak tadi Aku tumis sampai benar-benar mateng, bau harum Oke, sepertinya ini bumbunya udah mateng Kemudian aku tambahin merica bubuk sedikit Kemudian ini aku tambahin roiko, rasa ayam Ini opsional ya, bisa kalian tambahin, bisa juga enggak Disini aku tambahinnya sedikit aja untuk penambah rasanya aja Kemudian aku aduk-aduk sebentar Kemudian aku masukin telur, satu butir telur Ini telurnya nanti mau aku orek-orek Aku tunggu sampai telurnya benar-benar mateng Kemudian setelah telurnya mateng, udah aku orek-orek Ini aku tambahin satu piring nasi putih Kemudian ini aku aduk-aduk sampai bumbunya merata ke semua nasi Oke, ini bumbunya udah merata ya ke semua nasinya Kemudian selanjutnya ini mau aku tambahin dengan sedikit garam Untuk takaran garamnya bisa kalian sesuaikan Nanti bisa dicicip terlebih dahulu, jika kurang bisa kalian tambahin Kemudian ini aku tambahin kecap manis Takaran kecap manisnya bisa kalian sesuaikan Jika kalian tidak suka, bisa kalian skip ya Disini aku tambahin kecap manis supaya rasanya lebih mantep Dan warnanya nanti lebih keluar Oke, ini tinggal kalian aduk-aduk sampai semuanya merata sempurna Oke guys, ini nasi goreng sosisnya udah mateng Ini bisa kalian lihat kan dari warnanya Ini sedap banget, mantep banget pokoknya Simple banget kan cara bikinnya Kalian boleh coba, ini bisa digunain untuk sarapan pagi Untuk anak-anak, anak-anak pasti suka deh Oke, terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa bantu like, comment, subscribe channelku Terima kasih, dadah, bye-bye